Partai Gerindra dan PKS resmi berkoalisi mengusung pasangan Mahyaldi Ansarullah dan Fasko Ruseymi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra dan surat keputusan dari DPP PKS. Dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra pada 11 Juli 2024, Mahyaldi diusung sebagai bakal calon gubernur dan Fasko sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Barat. Ketika dikonfirmasi terkait surat rekomendasi Partai Gerindra, Fasko membenarkan dirinya menjadi calon wakil gubernur menampingi Mahyaldi. Fasko menyebut dirinya berpasangan dengan Mahyaldi demi kebersamaan pembangunan Sumatera Barat. Sementara itu dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKS pada 4 Juli 2024, PKS juga resmi menetapkan Mahyaldi sebagai bakal calon gubernur dan Fasko sebagai bakal calon wakil gubernur. Presiden PKS Ahmad Syeku menekankan bahwa keputusan ini berlaku hingga selesainya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Surat dari kedua partai juga merekaskan bahwa segala persiapan dan strategi telah dirancang dengan matang untuk memastikan kemenangan pasangan Mahyaldi Fasko dalam Pilkada 2024. Diketahui, partai Gerintra dan PKS berada di kubu berbeda saat Pilpres 2024. Bukan hanya di Pilpres, pada Pilkada 2020, PKS dan Gerintra juga berada di kubu berbeda. Kini, kedua partai ini kompak mengusung paslon yang sama di Pilkada 2024.